Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di audisi vlog kali ini aku nggak sendiri ditemenin sama Bang Ody kita akan jalan-jalan kemana Bang Ody? sekarang kita ada di Super Mall Karawaci kita mau visit hasil pasang audisi di Super Mall Karawaci, oke? oke, ikutin, let's go! musik nah Bang Ody, sekarang kita udah ketemu sama yang punya Super Mall Karawaci waduh! saya juga sih yang punya sebenernya bukan ya, jadi kita udah ketemu sama Pak Ali namanya karena Pak Ali ini itu dia apa Pak? bagian building developmentnya lah bagian building development untuk Super Mall Karawaci ya Pak jadi memang renovasi-renovasi ke Pak Ali urusannya Pak Ali yang tenan ya Pak ya? lebih ke building ya? lebih ke bangunan ya pembangunan-pembangunan, pembangunan-pembangunan pokoknya ada semua yang berhubungan dengan renovasi di area building lah itu baru ketika oke, pokoknya renovasi-renovasi Super Mall Karawaci bagiannya Pak Ali oke, jadi kita mau tanya nih Pak Super Mall Karawaci pasang audisi di spot mana aja? oke, sebenernya lumayan banyak kayak kemarin kita sudah pasang salah satunya ada di beberapa titik kita punya pintu-pintu WCP juga ada tiga titik tuh, ada di samping Guardian samping Serokya sama depan KFC terus selain itu juga kita ada pasang di beberapa unit kita punya fasilitas produce room yaitu tempat buat ibu untuk ganti-ganti popok lah ya segala macemnya lah di sana gitu karena butuh suasana yang lebih cozy, lebih hobi lah di dalamnya kita pasang juga di sana nah ini yakin kita sana lah buat kita lihat oke di playground juga dipasang ya Pak ya? oh iya betul, di playground juga kita ada pasang area deket di area footpot kita itu ini sama outdoor ya Pak? saya di semi outdoor ya Pak? betul oke, sabar kondisinya jadinya ikuti kita terus kita nanti mau lihat area-area yang dipasang dimana aja nanti kita tunjukin oke? ya sekarang kita mau masukin aja ke lokasi playground ya Pak ya? iya betul itu kan place playground itu aslinya di Supermode Marawat itu ada di lantai berapa juga Pak? kita itu ada di lantai footpot di first floor area-nya kita ada di footport jadi memang area yang khusus untuk banyak family biasa untuk datang di sini maka kita tempatkan playground di area sini oke jadi memang pas banget di footport jadi sambil hangan kita sambil main ya Pak ya? iya karena kebanyakan kita kan family yang sambil kesini nih setelah ini ke area footport jadi orang tuanya bisa sambil makan anaknya bisa sambil main main oke sekarang kita udah sampai di area footport ini coba di kan dirinya sebenernya sih gini kita tuh kan tadinya awalnya ini kan playground ini kan ada di ujung sana oh iya cuma agak hidden terus kita mau coba moving ke area baru yang lebih luas secara space-nya terus lebih ada karakter anak-anak yang apa ya yang happy yang lebih colorful lah that style itu kita coba pilih untuk background ini yang lebih colorful lebih menarik buat anak-anak ini terus ini ini memang tema awalnya colorful ya Pak ya? iya betul oke iya itu kenapa kita ambil ada tanaman ada apa ikan paus ada awan-awan segala macam warna-warni biar gambarnya ini gambar yang ada di katalog Odyssey ya Pak? iya betul waktu itu kita sempat cari-cari gitu kan terus kebetulan ada ketemu yang klik oke cuma kita minta situ di customise untuk the lebar sebesar ini panjang iya betul memang permintaannya misalnya gambar mau di gambar ini tapi dengan pasmu tanpa ada terputus terputus gambarnya iya betul iya betul iya jadi menjadi bener-bener satu serangkaian cerita dari ujung ke semua ujung tidak ada terputus di tangatan dan itu akhirnya bisa aja loh karena lu edisi iya kebetulan juga Mbak sempat minta yang ada apa namanya apa di bawah di bawah mas di dalam gambar jadi memang selain ini ada gambarnya juga jadi yang dijagain yang lain juga dan kurangkan kelaturan untuk ini betul ini yang kita sempat waktu itu kita minta ya sekarang kita masuk ke lihat ke mother's room ya pak iya betul mother's roomnya kita lihatnya satu aja pak karena motifnya kan sama kita juga nanti izinnya takutnya gak enak ya pak ya iya bisa lihat ya nah ini mother's roomnya mother's roomnya ya ini kita tempelnya di kaca ya pak ya medianya ini kaca medianya kaca terus kita masuk oke silahkan ya jadi nyatu sama bagian yang dalam gambarnya ya pak motifnya iya kenapa ngambil temanya kayak apa ya nih gunung gitu-gitu pak sebenernya ya tadi balik lagi konsepnya kan nih mother's room supaya ibunya lebih nyaman di dalam lebih homey lebih cozy ya mungkin balitanya juga lebih enak jadi kita ambil suasananya tuh yang gak terlalu rame-rame banget tapi lebih enak buat dilihat lah iya temanya beda sama yang di playground tetapi masih satu nada satu tone ya pak ya iya tidak terlalu banyak warna yang mencolok ya mungkin ada merah biru sedikit cuma lebih fokus ke putih yang dan gak terlalu apa ya gak terlalu colorfulnya banyak banget ini kebetulan milihnya juga motif katalognya odisi ya sama kebetulan ada di dalam odisinya akhirnya kita pilih oke berarti kita kita keluar dari jepang gak enak silahkan kalau mau dilihat dulu dalutnya monggong iya nah sekarang kita ada di area yang semi outer ini paling yang untuk semi outer ini dipasang di area sebelumannya pak? kita pasang di area sebelah sana sebelahnya topo brand live ya dengan situ ada space kosong yang lumayan bisa kita develop dikit supaya lebih cantik lah area ini biar customer tuh bisa sambil apa ya terehat sejenak di sana gitu jadi bisa buat spot foto-fotonya pak? betul itu juga salah satu pintu masuk Supermau Karawaci ya pak? betul masuk ke area kita juga ke area Supermau Karawaci maupun ke area apartemennya area U Residence nya kita juga dan ini area nya masuknya area U Walk kita sebutannya sih oh U Walk iya U Walk itu area outdoor nya kita lah gitu ini dia nih spot nya yang dipasang di sini untuk apa tadi pintu apa pak? iya untuk area space kosong di sini pak? kita buat makan area tersebut ini area nya semi outdoor ya? iya agak sedikit mungkin bisa buat foto-foto di sini motif yang dipilih juga buat outdoor ya? iya Paris ya pak ya? supaya bisa adanya foto-foto parit ditambah lagi ada bangku ya? iya karena kita di sini mainnya juga material terokota terus kemarin kita pilih yang sebelah sini ya nah untuk yang ini batanya ini produk kita yang ini batanya batanya batas asli batas asli lah bisa dibilang tapi sama air gak kelihatan sekarang kalau dari jauh kelihatan mirip-mirip dan lebih bertekstur kalau tadi bata udah kasih tau biasanya ada yang dimilih kalau yang temannya ini pak senternya bangku ya kenapa pilihnya Paris ok menara Apple menara Apple jadi supaya ada kesan bahwa kita lagi di area outdoor gitu ya karena kita perlu sesuatu yang view-nya tuh agak beda gak selalu tembok dan binding gitu kan akhirnya kita cari view yang lain yang bisa kita taruh juga untuk kursi untuk mereka bersandar duduk sementara jadi view belakangnya tuh apalagi warna-warnanya sudah warna-warna sunset seperti itu ya jadi lebih senjaya senjaya gimana foto jadi buat teman-teman audisi yang mau lihat hasil pasangnya audisi di semi outdoor ada di Super Mall Karawaci ya tepatnya ini di pintu masuk tadi area-nya? area you walk you walk ya samping toko brand life nah oke nanti bisa lihat langsung sini bisa foto-foto juga di sini oke jangan lupa teks Super Mall Karawaci sama rekondisinya kalau foto ya oke siapa tau dapat diskon ya dari audisinya ah itu dia ini bapaknya ya bapaknya yang bilangnya oke 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 nah itu dia semua yang di kita udah pasang di Super Mall Karawaci ya ada beberapa tempat tadi kita sempat ke spot spot di WCP apa ya Di alur WCP ada beberapa titik, terus kita ke playground, lalu ada di Mother's Room, di lantai 3 ya Pak ya, lantai paling atas, dan ini terakhir ada di samping Bridgewalk, area you walk ya. Jadi kita mau ini nih, mau tanya nih sama Pak, gimana nih kesannya, kesannya setelah mempengaruhi obusi di Suku Mokarwaji, sebagai peluang cariwannya? Kalau untuk dari kita sih, dari Suku Mokarwaji, kesannya ya, pilihan katoloknya lumayan teranekan agam, bikin kita pusing mau cari yang mana, tapi so far ya bagus-bagus sih. Kemarin sempat lama ya Pak, ya kalau pilih kan? Betul, kita banyak pilih-pilih, mau ini, mau ini, mau ini gitu kan, akhirnya ya udah, kita putuskan gini, kira-kira gitu. Kualitas oke, cepet, kerjanya pasangnya cepet, ah itu udah paling enak deh. Dan enaknya bisa customize, dalam arti kita punya media yang mungkin lebih tinggi atau lebih lebar, audisi bisa. Iya, dan kemarin juga sempat cari, ya soalnya lama ya Pak, karena kita infokan, yang kayaknya kalau yang dibilih dari Suku Mokarwaji itu nggak bisa untuk mediumnya yang besar. Jadi kita carikan memang yang beberapa opsi untuk yang mediumnya besar. Begitu ya Pak ya? Betul, dan akhirnya bisa, dan ada, dan kita dibantu sama audisinya sendiri gitu ya. Terima kasih yang bikin kita happy di Keperbake Audisi. Oke, Pak Ali terima kasih, sudah bisa ngobrol-ngobrol, ada kita jalan-jalan, kami naik Suku Mokarwaji yang kita pasang. Ya terima kasih untuk Pak Ali ya, karena sudah menggunakan produk Audisi, dan beberapa juga pasangnya di spot-spot yang memang butuh sentuhan, astetika gitu, supaya lebih menarik untuk Supermol Karawaci ini sendiri. Semoga produknya lebih awet, dan mungkin ke depannya Bapak bisa pasang di tempat-tempat lain, ya kan? Ya, mungkin ada progresnya lagi nanti, oke? Terima kasih. Oke lagi? Sampai jumpa, bye-bye! Oke, dadah!